Halo teman-teman semua, kembali lagi di game One Piece Dream Sailor Ya akhirnya ya teman-teman kita pengen lihat skill ultimate nya Ben Backman Ya tentunya ada di batch order ya Nah disini kita bisa ngeliat nih animasi skill dari Backman Wow, untuk skillnya juga kita belum sempat bahas ya Jadi kita lihat skill yang paling cupunya dulu nih disini Jelas ini skillnya belum SP Ketika battle dimulai dia akan mendapatkan tangan kanan Shanks Apa nih tangan kanan Shanks Damage, Damage Resistance, Buff Resistance nambah 15% Critical, Critical Damage 20% gila sih ini Critical atau Critical Damage ini atau-atau dua-duanya dapet ya Damage, Damage Resistance, Debuff Resistance lengkap juga nih ya Under Control 1 Critical Resistance atau Debuff Resistance naik 15% Selama satu putaran Wow, ini belum SP aja udah bagus ya Targetnya barisan depan Raw in front of him Menyerap 10% target HP Wow Dan dia masuknya ke Yonko ya Fraksinya bukan Legend teman-teman Oke, kita pengen cek dulu kah skill-skillnya teman-teman Barangkali ada yang nanya Yang jelas worth sih Menurut usaha gaming ini Dia bukan Legend Yonko ya yang jelas Tapi GG Gaming ya Kita bakal membahas kalau SP Max nih teman-teman Pasif skillnya ketika battle dimulai akan mendapatkan Sang Strike Hand Tiga Damage, Damage Resistance Naik 35% Dan wow Critical atau Critical Damage 50% loh Gokil banget ya Become Immune terhadap Intimidation dan juga Silent Last The End Tear Battle Dan nggak bisa dihapus ya teman-teman Lalu ada Mobile Assist Oke, lalu Under Control dan Last Stand juga Ya, seperti itu ya Critical Damage menaik 20% ketika Getting Under Control Setiap waktu Attack Defense bakalan naik dan bisa di-stack sampai dengan 10 level Wow, ketika mendapatkan Under Control ya Under Control itu seperti The Buff ya Oh, nggak ini ya Ini yang bisa di-stack teman-teman Ini, dia buffnya Under Control Bisa di-stack dan At the start setiap turn akan mendapatkan level 8 Mobile Assist ya Mobile Assist buat apa nih? Kita bakalan lihat di sini Dan bisa di-consum ya ketika terserang Consum 1 level Mobile Assist Untuk nge-block damage Dia bakalan nggak ada damage masuk kah? Gigi banget kalau gitu ya Damage Resistance Up Ketika friendly unit terserang Dia juga bisa consume 1 level Untuk menyerang 300 damage kepada penyerang Ya, setiap terpicu Mobile Assist In this turn Increase mendapatkan Wah, gila sih Ketika terpicu Mobile Assist Ada tambahan damage lagi Ini damage-nya banyak ya Lalu Mobile Assist ini guna banget loh teman-teman Pantes banyak yang Ini gacha Mantep sih ini ya Lalu ini apalagi Ketika menerima fatal damage Bisa mengabaikan kematian Dan bisa nge-heal 100% Menghapus semua debuff Dan penetration pada diri sendiri Oke, ada penetration ya Mendapatkan 6 level Mobile Assist lagi Terpicu 2 kali Maksimal setiap battle Once 1 kali setiap turn Oh, gila sih ini Bisa 2 kali 2 kali menerima fatal damage ya Ini bisa nge-heal 100% HP Gigi Gaming sih Sekarang udah mulai ya Kalau misalnya mati Bisa nge-heal 2 kali Sekarang metanya banyak yang seperti itu teman-teman Dan disini ada Intimidation Dia nyerangnya kepada barisan depan Jelas ya, ngincer tank Intimidation ini juga bisa mengurangi critical resistance Ini pas banget teman-teman Bisa mengabaikan damage resistance 50% juga Dan bisa menyerap target HP HP musuh makin tebel Makin mantep nih ya damage-nya Lalu ada pure drain dan sebagainya Lock on Dan bisa lock on ya 60% peluang untuk intimidation Peluangnya 60% ya gede ya Jika target already intimidation Dia akan ada tambahan extra damage 100% Wow Oke Menambah attack down Defend down Kepada semua target hit Dan ada tambahan extra damage Setara 20% maksimal HP Oke sebentar Ya seperti itulah ya teman-teman After using skill Dia akan ada mobile assist dan lain-lain Mobile license Apa ini? Terpicu kita lihat Ketika use skill again Jika mobile assist ini terpicu 8 kali Skill effect all target Reset the counter of using mobile skill Ya seperti itulah ya Warning shot Dan kita lihat Lock on Dia bisa ngelock ya Attack down juga Bisa mengurangi attack down ke semua target Semua target bener gak? Seperti itu teman-teman Shield juga Dia ada shield-nya juga Metal shield juga ya Sekarang ya DBS Kemarin Gorosei juga ada shield-nya juga teman-teman Yaitu kalau Metal Hari ini Seperti itu ya Mungkin ada tambahan Silahkan tulis di kolom komentar Karena kita gak ada sense Jadi kita bakalan coba duel dengan Roger nih Duel dengan Roger Ataupun Si Mihawk aja ya Kita bakalan Duelin dengan Takanome Mihawk Karena kita pengen lihat skill-nya teman-teman Semoga si Backman gak kalah duluan Kalah sama Mihawk Bangeten Tapi Mihawk aja B9 ya Harusnya sih bisa menang Dia B5 Wah Langsung sekaret kah? Wajah Keren juga teman-teman Animasinya Gokil sih Keren 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 Mantep ya Nanti kita perlu Record yang ini nih teman-teman Recordnya Jangan ada suara kita Nanti ya Abis ini kita record lagi Lawan Roger ya Bisa menang Nice Ternyata Mihawk GG banget teman-teman Mihawk Ross Quilt ini GG Gaming sih Kita coba lawan Roger Ini kita gak ada Suara Lusan gaming ya Jadi kita rekam suara Sistem Biar gak mengganggu Suntun Ternyata Ternyata Uta Malibu Ternyata Biar Finish AK Uta G corridor Ya seperti itu teman-teman Untuk Ben Pacman Masih bisa lah ya kita solo Mau pake Roger Mau pake Mihak pun Tetap bisa menang kita UR nya baru itu sih Coba lawan Relic Relic kayaknya gak bisa menang ya Sayang koinnya Tapi gak apa-apa lah ya Ini sama-sama wakil kapten Siap pake yang terbaik Masih cupu Kalah deh Aduh koin emasnya Gak apa-apa ya Gak apa-apa karena ini konten Aduh gak apa-apa deh Sekali-kali Sudah dibilangin lumayan Belum dapet nih Ini satu lagi 490 Ya tiketnya kita bakalan kumpulin Gemnya juga kumpulin dulu Kita tabung-tabung dulu Teman-teman Game ini memang Game menabung Sebenernya Gamenya game menabung Oke kita bakalan Esample gaca-gaca lah ya Ini esample 6 hari lagi Jadi kita bakalan Penghabisan disini Kita gaca Barangkali ada yang masih suka Gaca-gaca ya Meskipun disini gak bakalan Dapetin hero UR Ya sayang banget Kalau misalnya Gacanya bisa dapetin hero yang Work Menyenengin sih Ya soalnya masih ada Bitward Bitward doang Sama wishlist ya Wishlist aja Harus guaranteed ya Dapetin hero yang kita inginkan Harus guaranteed Sialan banget sih Jadi gak bisa ngandelin hoki Memang game ini Ngandelin hoki bisa di awal-awal ya Nah ayo gini ngandelin hokinya Paling disini Untuk hero-hero starter doang Temen-temen Kalau misalnya dapetnya bagus Ya awal-awal enak ya Awal-awal ngandelin hoki Hero biasa aja Oke seperti itu kita Gaca disini Dapet dong Masa ngerapet Dah 10 lagi loh itu Assemble-nya masih kurang jauh Kurang berapa sih 12 12 sampai dengan 65 ya temen-temen Kalau kurangnya 10 55 Ya 53 Kita coba Buka aja deh Buka Ada berapa di 5 Oh masih kurang banyak Oke 43 Kita bakalan buka Semoga dapet Hero Ya meskipun gak ada yang ini sih ya Yang penting buat assemble aja Buat tumbal aja udah Mau apapun itu Ya terserah lah ya Yang penting tumbal Sekarang gak terlalu penting Hero-nya gini Gak terlalu penting Paling buat SP aja Nuker SP ini Kayasuro juga udah gampang Nyarinya ya Buat SP aja sih Kurang berapa lagi sih Yang penting adalah Assemble-nya Ini yang paling penting temen-temen Nah kurang 10 11 Eh 10 9 lagi ya temen-temen 9 lagi Ini udah gampang 9 lagi Kita ambillah disini 9 Semuanya nih bang Jangan-jangan 1 Oke 2 3 Nice part 4 6 7 8 Dan 9 Kenap sudah Assemble-nya selesai Dan dapat Bintang 9 Ini punya 5 Temen-temen Mantep kan Punya 5 Seperti itu aja ya Mungkin temen-temen Video kali ini Kita sudah Bahasi Ben Backman Ada yang gaca gak Coba yang gaca sudah B11 Tulis di kolom komentar Barangkali Lucent Gaming boleh ya Untuk review Hero-nya ya Silahkan bisa tulis di kolom komentar Thank you temen-temen Yang sudah nonton Gak usah lama-lama ya Untuk hari ini Seperti itu aja Kita Langsung ke arena Arenanya Karena sudah Ini ya Apa namanya sih Servernya digabung Itu namanya apa Cross server ya Jadinya kita turun Dan ini belum ada Healer yang bagus ya Sekali kamu sehari Dan belum SP Karena SP Roger Agak mikir-mikir Sekarang temen-temen Roger gak Se-gege itu Kalau di-SP-in ya Masih kalah dengan yang lain Apalagi Luffy Luffy Inferno Lebih GG Daripada Roger Jadi kita nunggu aja Yang Legend Nanti mungkin Nunggu Meta baru Emmet ya kali ya Nunggu Emmet Ada temen-temen Emmet udah pasti Masuk Legend sih Atau Luffy Nika Nika Woman Ya Nika Wati Kita nunggu Nika Wati aja Temen-temen Ya pasti Rame sih Nanti Oke Seperti itu aja Video kali ini Ultimate Slasher Kayaknya Kalah sih Ada Enel Enelnya udah SP Sekali Senyerang Kayaknya Tamat Mihaknya juga Belum SP juga Banyak yang belum SP Nice Sedikit lagi Enelnya Keras banget Coy Gokil Dari tadi baru Wah ini udah Rata sih Kayaknya Oreigo nya Enel Loh Kok jumpu sih Belum SP Kok demennya cuma Rp100.000 Nggak Milyar Ini Jangan-jangan Nggak pake Equip lagi Masa Kalah sama Tank Ya Jeder Oke Pusing Pusing Meskipun 40% Chance Untuk Ngestun Si Mihak Ini Tapi Peluangnya Lumayan Bagus Peluang Ngestun Maksudnya Sering Kena Stun Itu Kamu Sari Belum Juga Mati Oke Kumpulin Aja Kamu Sari Nah Kan Sering Banget Kena Stun Tuh Peluangnya Kecil Menang Ini Menang Oke Mungkin Seperti itu Aja Teman-teman Video Kali Ini Thank you Yang Sudah Nonton Jangan Lupa Tetap Dukung Channel Lusan Gaming Meskipun Carang Upload Tetap Sering Tonton Biar Lusan Gaming Semakin Semangat Untuk Upload Video Bantu Like 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 Dan Subscribe Thank you Sampai Jumpa Di video Selanjutnya